selamat menikmati astagfirullahaladzim saya benci sama kalian dan semua orang yang pernah menghina saya saya pernah dibully romantika kehidupan selalu diwarnai permasalahan setiap perbuatan pasti akan bertemu dengan pembalasan siapa menabur pasti akan menuai dan semua akan berbalik karena ada karma balik malam hari ini saya tidak sendiri sudah ada 31 partisipan dengan tanggal lahir berbeda masalah apa yang akan kita bahas malam hari ini apakah pemuja iblis santet guna-guna atau pesugihan semua akan kita kuak di karma balik dan saat ini saya akan mengundang teman indigo saya roy kiosi halo isa halo selamat malam roy saya langsung minta kamu merasakan energi apa yang kamu rasakan di studio malam hari tetap ya saya merasakan energi arwah-arwah atau roh-roh penasaran dan mungkin juga jin yang akan muncul tetapi ini baru dugaan saya merasa seperti bau anjir disini baik kamu sudah membawa music box silahkan dipilih partisipan seperti biasa saya akan memilih partisipan dalam musik box ini seseorang partisipan yang membuat orang menderita di teror makhluk gaib dan tersiksa dan saya memilih partisipan dengan tanggal lahir tujuh baik partisipan dengan tanggal lahir tujuh silahkan turun dan bergabung bersama kami baik pemirsa kita sudah bersama partisipan dengan tanggal lahir tujuh dengan nama Mbak Indah betul? betul selamat malam Mbak Indah boleh tolong diceritakan apa yang membawa Mbak Indah sampai ke studio karma dan bertemu kami berdua? saya tuh akhir-akhir ini selalu mimpi yang aneh-aneh saya dihantu Wwe Gombel sampai akhirnya tuh saya ketakutan banget mas oke makanya saya kesini buat minta tolong sama Mas Roy sama Mas Isan supaya saya ga menderita seperti ini lagi saya potong disitu mohon maaf kamu bilang kamu menderita tapi tadi dari music box Roy bilang ada kisih-kisihnya tuh adalah merugikan orang lain betul ya? betul sekali kamu hati-hati ya jangan liat matanya kenapa? matanya menghipnotis aku nih sekarang oke Roy hati-hati kamu juga tapi Mbak Indah saya mau tau kenapa kamu bisa dihantui yang kamu anggap adalah sebagai Wwe Gombel maaf Wwe Gombel tuh yang yang panjang itunya iya oke ya aku ga tau Mas tiba-tiba aja aku selalu dihantui Wwe Gombel selalu di dimimpin sebentar 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 kenapa? apa sih? lo belum selesai ceritanya Mbak maksudnya apa ya? kenapa Broy? dia emang merasa dirinya adalah orang yang dihantui sama Wwe Gombel tapi kan ga mungkin terjadi gitu aja dong Roy pasti ada sebabnya dong ya pasti kita lihat ada apa sih? mas tolong saya saya rela saya rela ngeluarin uang beberapapun asal saya dibantu biar saya ga menderita setiap harinya setiap malamnya maksudnya apa sih kamu mau bayar kita? iya apapun itulah oke engga kita ga butuh uang kamu sih Mbak ini boleh tolong ga enak banget ini ada di atas lingkaran kamera sorry banget kita ga butuh uang kamu mas kalo memang kurang saya bakal tambahin lagi berapapun biayanya yang penting saya terbebas dari siksaan kayak gini saya ga suka dihantuin sama Wwe Gombel tiap hari saya hampir gila tiap malam oke tapi kita tersinggung nih apalagi Roy bisa tersinggung kita ga pernah disini memungut bayaran atau biaya sama sekali ya jadi tolong diangkat uangnya mas tapi tolong saya mas oke disini 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 kamu disini bukan gitu ya Mbak ya mohon maaf ya kita ga ngerasa kita butuh uang ya Roy it's okay kamu bikin Roy marah tolong diambil lagi uangnya semuanya dikumpulin dan dimasukin tasnya saya ga perlu kayak gini-gini kenapa Mbak bisa ada pikiran bahwa kami nih membantu harus dibayar gitu Mbak banyak banget duitnya Mbak mau show off mau ya saya ga peduli berapapun biayanya saya bilang saya ga peduli uang saya ga ada abisnya kok saya rasa uangnya ga ada abisnya asal saya bisa tenang asal saya ga dihantui sama hal yang aneh-aneh apalagi itu berupa Mbak Indah dengerin saya deh kamu itu ada sebab dan akibat kenapa kamu bisa dihantui gombel pasti kamu ngelakuin sesuatu yang buruk nah cara minta tolong kamu ke Isan juga dan ke Roy Kiyoshi juga itu mannernya attitude nya ga ada sama sekali intinya kita ga mau ambil pusing kita ga mau tersinggung tapi tolong diambil lagi uang anda masukin semua kertas yang kita butuhkan it's not all about money sih yes ga semuanya tentang uang dan yang kita butuhkan disini adalah cerita Mbak Indah sejujur-jujurnya boleh tolong dirapin dan dimasukin kembali tasnya kita ga butuh itu tapi janji sama saya sebantu saya saya bantu sebisa saya saya bukan Tuhan saya bukan Dewa tapi saya liat kamu tuh harus jujur sama saya saya liat kamu berada di dunia malam menjadi seorang ladies escort LC oke bener kah terawangan dan saya liat lagi satu lagi wow wow Roy sebentar wow Roy sebentar saya takut juga menyinggung Mbak Indahnya saya harus tanya Mbak jujur jujur apakah benar yang diterawang sama Roy apa sebenernya pekerjaannya Mbak Indah memang saya pekerja malam apa pekerja malam itu banyak waitress atau bartender atau penyanyi live music oke kalau gitu semakin confirm boleh tolong dimasukkan lagi diambil saya gak enak melihatnya hasil dari ini tapi saya bener-bener gak habis pikir ya mas sampai sekarang saya tuh bener-bener lebih menderita dari apapun ya Mbaknya juga tipikal orang yang undang setan juga sih cara ngomongnya cara berpikirnya pakai otot dan ngegas gitu loh oke ya karena saya udah panik Mas Roy oke Mbak sebenernya itu juga bukan pekerjaan yang baru dan pasti banyak yang melakukan itu tapi kenapa saya penasaran kenapa sampai Mbak merasa diganggu sama Wewe Gombel kenapa apa yang Mbak lakukan sebenernya jujur saya pakai ilmu pelet correct me if I'm wrong ya koreksi saya ketika saya salah saya melihat kamu pada orang yang lebih tua alias gadun ya oke bahasanya jadi saya melihat pelet itu kamu gunain dan kamu asah terus untuk mencari pelanggan pelanggan baru tapi mostly kebanyakan ini orangnya udah berumur itu yang saya lihat oke dan sudah beristri juga dan dia gak mau tau itu udah beristri apa enggak nah akhirnya pelet ini memakan dia sendiri ber apa ya seperti bumerang berbalik ke Mbak Indah sendiri emang bisa kayak gitu Roy bisa oke mbak apa benar apa semua yang diceritakan terawangannya Roy saya butuh Mbak Indah cerita dan uangnya tolong disimpan gak enak mbak coba sambil cerita mbak sambil cerita dari mana mbak mendapatkan uang ini logika aja logika sekarang kalau saya gak godain para om-om para gadun kalau saya gak ngedeketin suami-suami orang karena yang mapan itu suami orang yang punya segalanya itu suami orang itu aja sih saya pikir dan emang saya salah kalau mau rotin orang yang sudah beristri ya salah itu jawabannya saya bingung saya gak maksudnya yang menilai pemirsa dan mbak sendirilah tanyakan pertanyaan itu ya cuman kenapa mesti memakai cara-cara seperti ilmu pelet itu dan seperti apa sih ritual yang mbak lakukan maksud saya pelet apa yang mbak gunakan dan udah gitu satu laki-laki sajakah atau memang sudah berapa banyak orang yang saya lihat tuh banyak banget oh ya iya oke apakah benar coba saya mau denger dari mulut mbak indah sendiri iya memang betul apa kurang lebih 17 laki-laki 17 laki-laki dan berarti semuanya kamu habisin hartanya iya bahkan mereka bahkan sampai habis habis-habisan buat saya ATM-nya nomor pin-nya dompetnya semuanya buat saya oke kamu gunakan untuk apa uangnya ya untuk beli apartemen untuk beli mobil untuk fire-fire oke untuk ke salon gaya hidup ya ini makanan sedap buat saya sebenarnya oke saya suka mangsa yang seperti ini pelet apa sih yang mbak gunakan sebenarnya kartu lintrik kartu lintrik aduh saya gak tau tuh ada roy itu pelet apa ya itu mbak ya maksudnya ya kartu lintrik